Innalilahi wainailaihi rojiun, kabar duka datang dari keluarga Alisa Subandono sosok tercinta telah meninggal dunia. Semoga, kita semua bisa mengambil tauladan pada kebaikan yang telah Almarhum lakukan selama hidupnya. Ayo kita simpan saja semua keburukan Almarhum semasa hidup, dan tak perlu mengungkitnya kembali. Setiap makhluk yang bernyawa, pasti akan mengalami yang namanya kematian, tak terkecuali kita sebagai manusia. Sebelum melanjutkan, alangkah mulianya untuk kita, mendoakan Almarhumah, semoga beliau ditempatkan di sisi terbaik, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan semoga keluarganya diberikan ketabahan dan keikhlasan. Amin Ya Rabbal Alamin. Siapa yang tak kenal dengan aktor tampan Dude Harlino? Sejak menikah dengan Alisa Subandono, pasangan selebriti ini pun diketahui mulai berhijah. Keduanya dikenal sebagai pasangan yang islami dan jauh dari kabar miring. Mereka juga tampak rajin mengikuti berbagai kajian dan berguru pada ustaz serta ulama. Lama tak ada kabarnya, ayah dua anak ini mendadak bagikan kabar kurang menyenangkan di Instagramnya. Dude membagikan kabar duka dari salah seorang yang cukup dekat dengannya. Ia membagikan kabar duka meninggalnya ayah anda dari ustaz yang dekat dengannya, yaitu ayah anda dari ustaz Umar Mita, Umar Faruk baru saja meninggal dunia. Ayah dari ustaz Umar Mita ini mengembuskan napas terakhirnya pada Rabu tanggal 20 Mei tahun 2020 pukul 12.55 waktu Indonesia Barat. Dude pun membagikan foto Umar Faruk yang terlihat menggendong cucunya serta memberikan keterangan soal kabar duka tersebut. Bagikan kabar duka itu, suami Alisa Subandono ini turut mengucapkan belas sungkawa. Telah berpulang ke Rahmatullah, Bapak Umar Faruk bin MUCLISH, ayah anda dari Abu Basam Umar Mita, pada hari Rabu, 27 Ramadhan 1440 per 20 Mei tahun 2020, pukul 12.55 waktu Indonesia Barat kami segenap keluarga besar memohonkan dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah Rahimahullah Husnul Khotimah, tulis keterangan foto tersebut. Ia juga memberikan doa terbaik bagi almarhum, juga keluarga yang ditinggalkan. Innalilahi wa ina ilaihi rojiun, semoga Husnul Khotimah. Emoji, ucap Marini Zumarnis lewat akunnya at Marini Zumarnis Real. Seperti Ustaz Abdul Somad dan Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Umar Mita juga merupakan Ustaz yang kerap membagikan ceramahnya lewat media sosial, termasuk YouTube. Ia juga merupakan Ustaz yang cukup dekat dengan para selebriti hijrah, seperti Dude, Ari Untung, dan kawan-kawan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.